Saudara musibah banjirop yang terjadi di kota Pekalongan mengetuk hati banyak pihak. Setelah Pemkot Pekalongan bersama BRI membuat dapur umum di Stadion Hugeng, giliran salah satu badan usaha milik negara BUMN mendirikan dapur umum di halaman kecamatan Pekalongan Barat. BUMN yang mendirikan dapur umum itu adalah perusahaan listrik negara atau PLN. Dapur umum Solidarity Food Truck ini dibuka selama lima hari, mulai hari Kamis sampai hari Minggu. Dapur umum yang didirikan menggunakan truk ini sekali masak sanggup menyediakan 350 porsi. Dengan menyediakan 3 kali makan sehari, berarti dapur umum ini bisa menyediakan 1050 porsi makan setiap hari. Alhamdulillah juga ada bantuan ibu-ibu senang pagi untuk packing makanan. Ini alhamdulillah sinergitasnya luar biasa dan rencana sampai Minggu dari PLN. Dan mudah-mudahan ini jadi berkat untuk kita semua. Sekali lagi kami mengatakan, terima kasih kepada PLN, baik itu di Pekalongan maupun di pusat yang sudah ikut peduli dengan korban banjir rob di kota Pekalongan. Wali kota Pekalongan yang meninjau langsung lokasi dapur umum ini, Jumat Sia mengapresiasi kepedulan PLN. Dari support dari tim JBM PLN ini mengirimkan bantuan berupa satu mobil food truck untuk dapur umum, kemudian juga dua mobil rescue ya, yang nanti diperlukan ketika untuk penamai rescue bencana dan juga tim evakuasi. Diharapkan dengan adanya dapur umum dari salah satu BUMN, kebutuhan pokok para korban banjir rob di Pekalongan bisa terpenuhi. Saat ini berdasarkan catatan badan penanggulangan bencana daerah kota Pekalongan, masih ada sekitar 400-an warga yang mengungsi akibat rumahnya terdapat banjir.